Bunga Turi Bunga Turi tumbuh subur di daerah tropis seperti wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia Tanaman ini sangat mudah kita jumpai Tanaman Turi sering ditanam orang di peladangan, kebun, sawah, bahkan di sekitar pekarangan rumah Bunga Turi memiliki beberapa ciri Di antaranya memiliki kayu yang bertekstur lunak dan kecil Biasanya berumur pendek Memiliki bunga yang besar, bentuknya seperti kupu-kupu bila mekar Warnanya ada yang merah dan putih Bunganya menggantung dan bentuk kuncupnya seperti sabit Kebanyakan orang menganggap bunga turi hanyalah salah satu bahan lalapan atau bahan masakan saja Namun tahukah anda, ternyata bunga turi adalah salah satu obat herbal yang memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan Bunga turi ternyata kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh Di antaranya karbohidrat, protein, lemak, kalseum, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C Inilah beberapa manfaat atau khasiat bunga turi bagi kesehatan Dikutip dari manfaat.com.id dan beberapa sumber lain yang relevan Manfaat yang pertama, mengobati sariawan Kandungan vitamin C yang tinggi pada bunga turi dipercaya mampu mengatasi penyakit sariawan Caranya dengan bermas-remas kulit batang bunga turi kemudian direbus Rebusan air tersebut digunakan untuk berkumur Manfaat ini juga bisa diperoleh dari manfaat bunga turi Manfaat yang kedua, mengobati sakit mata Vitamin A yang ada dalam bunga turi sangat baik untuk menjaga kesehatan mata Caranya cukup mudah Anda hanya cukup dengan memakan bunga turi ini Sebagian lalapan pelengkap makanan Anda Konsumsi secara teratur agar mendapatkan hasil yang maksimal Manfaat yang ketiga, memperkuat tulang Bunga turi memiliki kanduan kalsium yang sangat baik untuk kesehatan tulang Hanya dengan mengkonsumsi bunga turi secara teratur sebagai lalap atau sayur Maka tulang Anda akan semakin kuat Manfaat yang keempat, mengatasi keputihan Bagi para kaum hawa, pasti merasa risih dan sakit ketika terjadi keputihan Hal ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi bunga turi Karena kandungan nutrisi di dalamnya Mampu melawan bakteri dan kuman penyebab keputihan Caranya dengan membuat ramuan atau jamu dengan bahan dasar daun bunga turi Yang ditumbuk Setelah itu dicampur dengan kunyit dan sedikit air Manfaat yang kelima, menyembuhkan luka Bunga turi yang berwarna merah sangat ampu dalam penyembuhan luka Kandungan tanin yang ada di dalamnya baik untuk melawan bakteri luka dan mengeringkannya Caranya hanya dengan menumbuh bunga turi merah Kemudian dioleskan ke bagian yang luka Manfaat yang keenam, meredakan radang tenggorokan Tidak hanya ampu untuk menyembuhkan luka Namun bunga turi merah juga bisa digunakan sebagai parada radang tenggorokan Caranya dengan merebus daun bunga turi merah Kemudian buatlah untuk berkumur Manfaat yang ketujuh, mengobati disentri Dissentri merupakan diare yang disertai darah Namun bagi Anda yang mengalaminya Jangan khawatir, karena Anda bisa mengobatinya dengan menggunakan bunga turi Caranya dengan merebus bunga turi putih Tunggu hingga dingin, lalu minumlah Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Minumlah air rebusan ini sebanyak dua kali sehari Manfaat yang kedelapan, mengobati cantingan Cantingan adalah kondisi di mana kuku kita mengalami bengkak Dan biasanya berwarna ungu kehitaman Biasanya hal ini terjadi ketika kita tersandung atau jatuh Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan bunga turi Caranya dengan menumbuk daun bunga turi yang sudah dicuci bersih Kemudian letakkan tumbukan daun tersebut ke bagian kuku yang bengkak Maka dengan sendirinya, rasa nyeri dan warna ungu kehitaman Akibat pembekuan darah akan hilang Manfaat yang kesembilan, mengobati batuk berdahak Ternyata bukan hanya daun bunga turi saja yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional Akar bunga turi juga bisa digunakan sebagai ramuan herbal Yaitu untuk mengatasi batuk berdahak Caranya dengan mengambil satu ruas akar bunga turi Kemudian ditumbuk hingga halus Dan dicampur setengah gelas air Kemudian ditambahkan dengan madu Aduk hingga rata Kemudian minumlah Manfaat yang kesembilan, mengatasi pegalino Bagi anda yang sering merasakan pegalino Anda bisa memanfaatkan daun bunga turi merah Tumbuklah sampai halus Kemudian campur dengan sedikit air Hingga menjadi seperti bubur Kemudian gosoklah, bubuk itu kebagian yang pegal-pegal Manfaat yang kesebelas, memperlancar asih Bagi ibu hamil yang ingin asihnya banyak dan lancar Maka bisa mengkonsumsi bunga turi putih maupun merah Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangat baik untuk merangsang produksi asih Ada dua cara yang bisa dilakukan Anda bisa memanfaatkan bunga turi untuk lalap atau sayur di menu makan Serta anda bisa menggunakan daun bunga turi yang masih muda sebagai jamu Manfaat yang kedua belas, baik untuk janin Kandungan nutrisi yang ada di dalam bunga turi Ternyata sangat baik untuk menambah nutrisi janin anda Kandungan kalsium dan zat besi yang ada sangatlah baik untuk tumbuh kembang janin anda Caranya dengan mengkonsumsi bunga turi sebagai sayur ataupun jamu Manfaat yang ketiga belas, menghilangkan jerawat Jerawat tentu sangatlah mengganggu penampilan dan kepercayaan diri anda Jerawat biasanya disebabkan oleh bakteri dan kuman Yang dihasilkan dari debu atau polusi, bahkan makanan Untuk pengobatan jerawat secara alami, anda bisa menggunakan manfaat bunga turi Terutama pada bagian pucuknya Anda bisa membuat masker dari pucuk bunga turi Dengan cara menumbuk pucuk bunga turi Kemudian dicampur air sedikit Sampai menjadi seperti masker Balurkan masker tersebut ke bagian kulit yang terkena jerawat Manfaat yang keempat belas, menghaluskan kulit Memiliki kulit halus dan indah merupakan impian semua kaum wanita Kulit yang halus mencerminkan kecantikan dan kebersihan wanita tersebut Anda bisa menjadikan kulit halus dengan bunga turi Caranya, penggunaannya cukup mudah Ambil segam buah bunga turi, lalu cuci bersih Kemudian tumpuklah hingga menjadi halus dan tambahkan sedikit air hingga menjadi masker Lalu oleskan ke kulit anda dan diamkan selama 20 menit Kemudian bilas dengan air bersih Itulah beberapa manfaat atau khasiat bunga turi bagi kesehatan Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anda dan keluarga anda Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya Subscribe anda sangat berhati bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator, Sahrul Amin Salam sehat Salam top herbal Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh